Tapi kan emang sempat ngomong gini nih, suruh Viva, survei langsung ke JIS, Anda emang yakin kalau itu sesuai sama standar Viva? Yakin. Lihat dari rumput, kapasitas stadium, kapasitas itu ada kategori 1, 2, 3, 4 Viva itu. Kategori 1 itu minima 40 ribu seat, dari kategori 2 20 ribu. JIS kan 82, jadi di atas kategori 1. 82 single seat lagi kan. Lalu lapangan itu ukurannya harus precise, 105 panjang 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena lapangan bola itu diperbolehkan antara 100 sampai 105. 65 lebarnya sampai 68, tapi untuk level pihak dunia harus precise, tepat, clear, precise. 105 kali 68, itu juga memenuhi syarat. Itu memenuhi syarat? Memenuhi syarat, kapasitas memenuhi syarat, lampu memenuhi syarat, rumput memenuhi syarat hybrid. Terus apalagi, technical area untuk cadangan dan sebagainya munis syarat. Hospitality untuk VVIP dan sebagainya juga ada. Kamar ganti 4, ruang medis ada, doping kontrol ada, untuk ruang perangkat pertandingan ada. Oke, itu kan kita ngomongin stadionnya. Dalam konteks sepak bola sudah. Dalam konteks sepak bola. Tapi kalau kita bicara soal yang diributkan kan juga soal akses. Keluar masuk yang dianggap aksesnya terlalu sempit, nggak bisa mengakomodir penonton, membahayakan kalau ada apa-apa karena jalur keluar masuknya. Kalau keluar masuk dari stadion pintunya banyak. Tetapi kalau akses jalur keluar masuk itu yang waktu uji coba, waktu International Geocampionship disitu, waktu Persija memang dibukanya satu. Cuma yang naik itu, itu sebetulnya ini bukan kata saya loh ya. Saya konfirmasi juga ke para pihak yang terkait yang melakukan pembangunan itu. Itu dihususkan untuk VIP dan VVIP. Jadi kalau bicara tentang drop off pemain dengan bis memang bukan disitu tempatnya. Dan ternyata katanya secara master plan itu nanti masuknya dari tol sunter. Terus langsung ke bawah, masuk ke GIS itu, langsung naik lift gitu loh. Itu satu untuk pemain. Terkait jalur keluar masuk lainnya adalah harus terintegrasi dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Terkait transportasi publik. Baik itu yang lewat KRL, LRT gitu kan, maupun juga jalur tol dan yang dari timur itu jalan yang dari Danau Cincin itu. Jadi Bung tuh mau ngomong gini, stadionnya gak ada masalah yang berarti. Artinya perlu direnovasi, ya tapi gak perlu besar-besaran. Gak ada masalah yang berarti, masalah dirapikan bahasanya. Akses iya, harus ditambah. Tapi sebetulnya sudah ada di master plan-nya. Di master plan-nya ada. Cuma tinggal memang belum jalan aja gitu ya. Master plan itu harus dieksekusi dengan pemerintah kan, karena kawasan terintegrasi. Jadi konsep stadion, ada konsep stadion baru nih, konsep stadionnya dibangun, lalu konsep kawasannya kan. Kalau dianggap kawasannya juga memang tidak support itu gimana tuh kan? Ya berarti kan kaitan dengan pemerintah. Kan konsepnya ada katanya dari stasiun baru yang dibikin, lalu ada jembatan yang masuk, yang saya dengar kan. Itu harusnya, sejauh mana diksekusinya saya belum tahu, saya pengambat bola. Waktu saya tanya drop off pemain juga, sebetulnya itu masuknya nanti pemain atau technical person itu masuknya dari tol sunter katanya gitu. Lalu yang dari timur, dari danau cincin jalurnya. Lalu LRT sebetulnya yang fase 2 kan tadinya mau langsung ke GIS kan, tapi kemudian diubah jadi hanya sampai manggarai. Nah itu kan sebetulnya persoalan bukan persoalan sepak bola, persoalan publik lah misalnya si pengamat publik mungkin yang harus ngomong lebih tepatnya. Tapi kalau kita bicara soal safety regulation kan juga penting ya gak sih? Safety regulation sangat penting, sangat penting gitu loh. Kalau pintu keluar banyaknya sih udah memenuhi syarat. Hanya yang keluar ke jalanan umumnya kan. Itu aja yang numpuk. Yang kemarin kan baru dicoba baru satu yang dipakai. Yang di video yang viral yang Persija itu dimana? Iya itu baru satu yang dipakai, yang dari barat itu. Yang sebetulnya itu hanya untuk jalur VIP dan VVIP. Oh itu yang tadi Ibu bilang. Iya. Waktu itu kan semua numpuk disitu karena belum dibuka semua tuh. Yang timur, utara, selatan katanya belum dibuka. Karena itu baru soft launching atau apa ya gitu. Oh jadi sebenarnya kalau misalnya semua aksesnya itu dibuka gak terlalu dibuka? Di master plannya ada. Di master plannya ada. Dan itu harusnya jadi urusan pemerintah. Ya terintegrasi itu yang dibilang terintegrasi. Karena memang harus perhatian kawasan sekitar juga nanti ucung-ucungnya ya gak sih Ibu?